Sedara Pemkap Bogor angkat bicara terkait viral mobil plat merah kabur usai menabrak pemotor di kota Bogor, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kadinsko Info Kabupaten Bogor mengatakan mobil itu tidak tercatat sebagai aset Pemkap Bogor. Mobil yang nabrak kewe di jalan terus dia kabur. Inilah mobil dinas plat merah yang kabur pasca menabrak pengendara sepeda motor perempuan Rabu kemarin. Saat peristiwa terjadi, mobil ini tak berhenti untuk menolong kurban, namun malah tancap gas. Saat ditelusuri, mobil plat merah ini nyatanya dari kantor pajak Pratama Cilengsi yang dibawah naungan dari Keterian Keuangan. Namun melalui Kadinsko Info Pemkap Bogor menyatakan bahwa kendaraan dinas dipakai instansi vertikal yang melaksanakan tugas di Kabupaten Bogor. Bagian aset untuk plak nomor itu bukan kendaraan dinas pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah kendaraan dinas instansi vertikal yang melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih.